Kami melaksanakan perjanjian kerjasama, otak kesepahaman antara dua perguruan tinggi. Jadi perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian internasional karena menjalin kerjasama antara Universa de Depas Timur Leste sama Universa Persatuan Buru 1945 NTT. Kerjasama ini kerjasama dalam hal tridharma. Jadi tridharma ini pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, itu yang kita lakukan. UPG 1945 Nusa Tenggara Timur bersama Universa de Depas Timur Leste akan melakukan penandatanganan MOU dan MOA dalam rangka peningkatan kualitas tridharma pada empat fakultas. Penandatanganan perjanjian kerjasama direncanakan akan berlangsung pada hari Kamis 6 Juli 2023 bertempat di Hotel Pantai Timur Kupang. Baik, terima kasih kepada teman-teman wartawan. Kami berjadikan selamat datang di Universa Persatuan Buru 1945 NTT. Mohon izin kami memperkenalkan, saya Ketua Pelaksanaan, Dr. Madis Silwati SEMN. Kemudian Wakil Ketua Pelaksanaan adalah Bapak Ridolong Isu, SPDM HUM. Dan tim yang ada di sini dengan Ibu Putu, Pak Lipe, Pak Melki yang ada di sini. Kami sebagai panitia pelaksana kegiatan penandatanganan MOU dan MOA. Kami melaksanakan perjanjian kerjasama, otak kesepahaman, antara dua perguruan tinggi. Jadi perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian internasional karena menjalin kerjasama antara Universa D. Depas Timor Leste sama Universa Persatuan Buru 1945 NTT. Penandatanganan MOU akan dilakukan antara Rektor Universa Persatuan Buru 1945 NTT dengan Rektor Universa D. Depas Timor Leste. Begitupun dengan MOA akan dilaksanakan di antara Wakil Rektor bagian kerjasama Universa D. Depas dengan Universa Persatuan Buru 1945 NTT. Selanjutnya juga ada penandatangan MOU dan MOA antara dekan Fakultas Hukum baik dari UPG 45 maupun dengan Universa D. Depas. Selain itu juga ada MOA dan MOU kerjasama antara dekan Fakultas Ekonomi dengan dekan Fakultas Ekonomi antara UPG dan Universa D. Depas Timor Leste. Selain itu juga ada kerjasama antara Fakultas Pertanian UPG dan Universa D. Selain itu juga ada kerjasama dekan Fakultas MIPA Biologi UPG dengan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universa D. Depas Timor Leste. Jadi kami melakukan kerjasama baik di tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan kinerja kualitas pendidikan dan kualitas lulusan dari kedua lembaga. Terkait dengan hal tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan dan lulusan. Selain itu dengan adanya kerjasama antara kedua negara ini dalam hal ini kedua perguruan tinggi antar negara ini kami akan bukan hanya selesai dalam MOU dan MOA kami akan teruskan dalam bentuk implementasi. Implementasi itu bisa dalam bentuk kolaborasi riset internasional. Bisa juga dalam kolaborasi pengajaran antar dosen. Bisa juga dalam kolaborasi seminar internasional yang beberapa waktu yang akan datang akan kita lakukan. Seminar internasional kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di beberapa negara. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023. Pelaksanaan penanda tanganannya akan dilakukan di Hotel Pantai Timur spesifiknya di restoran Kapan Ikan. Itu akan dilaksanakan mulai jam 10 pagi. Pelaksanaan kegiatannya itu diawali dengan tim dari Timur Leste dalam hal ini adalah UNPAS. Mereka akan melakukan coffee break kurang lebih setengah jam di sini. Selanjutnya sambil melihat kita ketemu dengan mahasiswa KKN yang sedang melaksanakan tugas KKN. Kemudian akan selanjutnya setengah jam akan menuju ke restoran Kapal Ikan Hotel Pantai Timur. Demikian dengan harapan dengan adanya kerjasama ini diharapkan kerjasama ini bukan hanya sebatas ruang lingkup jangka waktu kerjasama yang 5 tahun ini. Tetapi akan berpelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas tridharma di kedua negara. Jadi tridharma ini pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Itu yang kita lakukan. Memang kalau di UPG kami juga ada mahasiswa yang ada juga yang dari Timur Leste juga ada yang kuliah di kita. Bahkan bukan hanya dari Timur Leste, dari daratan Timur, dari Sumbang, Alor, Flores. Itu juga ada kuliah di tempus kita. Namun ini dengan kerjasama ini kita mengharapkan kualitas tridharmanya yang kita tingkatkan karena dari kedua negara. Dan kita berharap bukan hanya kerjasama dengan Timur Leste. Beberapa waktu yang akan datang kita juga akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dari negara lain. Kemungkinan yang dalam waktu dekat Malaysia yang akan kita kerjasama. Ajak kerjasama, tapi nanti kita akan sampaikan pada waktunya dengan teman-teman. Dari Universitas Depas atau disingkat dengan UNPAS, mereka yang datang ada 23 delegate. Semua adalah senat Universitas UNPAS. Dan kita juga nanti dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh senat UPG dan dosen-dosen UPG yang akan menghadiri di kegiatan dalam penandatangan. Dengan harapan penandatangan ini akan dilanjutkan dengan implementasi dalam waktu cepat dan berharap dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan grade akreditasi dari kedua lembaga. Itu yang kami harapkan. Terkait dengan kerjasama ini, kita harapkan karena di Universitas Sade juga ada pasca sarjana, kita dalam waktu yang akan datang, kita juga sedang dalam para pengusulan program studi pagi stock management. Dengan harapan dengan adanya ke depan izin itu turun, kita bisa menjalin kerjasama antara pasca sarjana yang sedang kita usulkan di kementerian dengan pasca sarjana Universitas Sade. Dengan harapan bisa memberikan kebermanfaatan lulusan di dunia kerja maupun di masyarakat, baik di Timor Leste maupun di Indonesia khususnya di Universitas Persatuan Guru 1945. Jadi kalau di kita, kita rencanakan ke depannya karena kebutuhan masyarakat dan kebutuhan alumni dan urusan terhadap program pendidikan yang lebih tinggi, kita berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di bidang magister manajemen khususnya konsentrasi pariwisata, pendidikan, manajemen keuangan maupun pemasaran dan sebagainya. Inisiatif ini sebenarnya berawal dari komunikasi. Jadi kebetulan kita ada jenis research, lalu ada komunikasi antara pihak BPG termasuk dengan wakil rektur empat dari Universitas Depas. Jadi komunikasi itu kemudian kita tinggal lanjut dengan MUYU yang lanjutannya GMOA. Begitu jadi fokusnya untuk di Tridharma. Tapi memang ada ekspansi nanti misalnya karena mereka di sana kan pas begitu, jadi kita punya rencana ke depan itu mungkin di BPG ini semacam BIPA. Pelajar pas ini sebagai pengajar pemerintah asli. Jadi kita coba, apa namanya, membuka satu model atau kursus-kursus untuk teman-teman dari Timokles di Indulufasi Bahasa Indonesia. Di sini kita akan menyediakan sarana itu untuk kursus sebelum masuk ke universitas. Dan juga mungkin bahasa ya, karena di sana lingua frangka, Tetumportu jadi, mungkin kita kolaborasi bahasa-bahasa Tetumportu bisa ke sini atau sebaliknya. Karena kampus ini pernah juga melakukan dengan Universitas Depo Imbra dari Brazil. Dengan warik satunya ke sini dulu. Tapi kita macet karena mungkin bahwa Corona kemarin. Tapi mudah-mudahan ini, setelah menangkah awal untuk UPG bisa kerja ekspansi dengan Timokles di. Sebelumnya dengan Universitas Denasional Timokles di. UNTL dulu. Ini cara yang bagus untuk bisa mengembang ke depan. Jadi yang kita kerjasama ini antara empat fakultas. Yaitu yang pertama adalah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas MIPA Biologi. Kita punya Fakultas MIPA Biologi, mereka punya Fakultas Kesiapan Masyarakat. Tapi yang lain kita sama persis. Jadi yang kita ajak kerjasama adalah, kita kerjasama atau bermitra itu dengan Fakultas yang sama. Tetapi untuk mengantisipasi, karena kemudian hari kita bisa saja ada kerjasama, jadi maka MOU dan MOA ada di tingkat Universitas, dan ada juga di tingkat Fakultas. Untuk lebih menjembatani, sesuai dengan kebutuhan masing-masing Fakultas. Karena kebutuhan dari masing-masing Fakultas kan berbeda. Jadi kerjasama itu juga sampai ketiga Fakultas. Apakah dalam kerjasama untuk empat Fakultas itu, apakah ada peluang untuk pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa atau bermana? Terima kasih. Saya pikir ada, Pak. Jadi target kita itu adalah selain pertukaran, tidak hanya mahasiswa tapi dosen. Dan kita sudah konsepnya sampai join jurnal. Jadi jurnal dari WUNPAS, dengan UPG kita bisa join di masing-masing Fakultas. Jadi misalnya di FKIP juga ada jurnal, hukum juga ada, ekonomi juga ada. Jadi teman-teman dosen dari WUNPAS bisa kirim jurnalnya ke kami. Itu contoh kecil ya. Nah ke depan, join dosen, lecture. Jadi dosen yang di sini bisa nanti-nanti teman-teman siswa. Dalam undangan kami juga ada, mudah-mudahan Pak Konsulat, bisa hadir, RDTL. Konsulat, RDTL, kemudian LLDT, kita bingung. Untuk hadir dalam. Bersana untuk pemerintah diwakili oleh LLDT, Melayang di Mawas. Dan juga, kita juga undang ketua aktisi. Mungkin ada yang.